Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietcalori.co.id Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur porsi makanan saat sedang menjalani diet Jadi ini cukup penting dan banyak sekali orang yang salah paham Mereka mengatur porsi makanan, banyaknya makanan misalnya berdasarkan timbangan Berapa gram per hari atau mungkin berdasarkan volume secara keseluruhan dilihat Misalnya mau makan nasi, berapa centong nasi atau dari berapa sendok makan, berapa sendok teh dan lain sebagainya Minuman, berapa gelas dan seterusnya semacam seperti itu Nah hal itu akan membuat diet Anda menjadi tidak efektif karena tidak secara langsung, tidak secara relevan ya Berkaitan dengan apa yang seharusnya terjadi dalam proses diet Jadi berat makanan memang memiliki pengaruh ya Artinya ketika kita mengurangi berat makanan yang biasa kita makan Artinya juga jumlah kalorinya akan berkurang Nah kalori yang saya sebutkan tadi adalah poin penting Di mana program diet bisa berhasil, bisa efektif atau tidak Jadi tidak berpatokan terhadap berat, masa, volume dan lain sebagainya Tapi terhadap kalori Misalnya ya kita ambil contoh Daging ayam 50 gram Antara daging ayam bagian dada tanpa kulit Sama-sama 50 gram Kalorinya bisa jadi berbeda Dan akan menimbulkan efek yang berbeda Berkaitan dengan penurunan berat badan Itu baru bagian dada Antara yang dengan kulit Dengan yang tanpa kulit Belum lagi nanti jika dibandingkan dengan Bagian-bagian lain yang cenderung memiliki lemak yang cukup tinggi Padahal sama-sama 50 gram Misalnya bagian sayap Bagian paha Apalagi kalau misalnya bagian kepala Bagian jeruan Bagian cakar ya Kaki ayam ya Yang biasa kita konsumsi juga ya Di masyarakat kita mengkonsumsi cakar ayam tersebut Nah sama-sama hitungan gramnya Kalorinya bisa jadi berbeda Ini masih dalam konteks yang dimana kita memanfaatkannya Dimana kita ambil sama rata lah Misalnya sama-sama digoreng Padahal antara digoreng Misalnya sama-sama 50 gram Sama-sama daging dada ayam tanpa kulit Antara digoreng Dengan ditumis Dengan misalnya dikukus Dengan misalnya direbus Bisa jadi kalorinya Bahkan bisa dipastikan Terutama dengan Di antara dikukus Direbus mungkin hampir kurang lebih ya Mirip-mirip ya Kalau ditumis Dengan dibandingkan digoreng Digoreng dengan Nanti cara mengkonsumsinya Antara menggunakan Menggunakan sambal Ataukah tidak Atau ditumis Dengan menggunakan Bumbu Atau misalnya Dibumbui dengan cara Balado Misalnya Atau sambal hijau Sambal matah Dan lain sebagainya Akan berbeda Inilah Kenapa kita harus memperhatikan Jumlah kalorinya Bukan hanya dari Jumlah berapa Takarannya Semacam seperti itu Makanya Kita optimalkan Dengan misalnya Jumlah daging ayam Yang paling sedikit Itu adalah Dada Dengan tidak Menyertakan kulit Dan yang paling rendah Kalorinya Adalah dengan Cara direbus Atau dikukus Dengan mungkin Sedikit ditambahkan Perasa misalnya Garam Merica Dan lain sebagainya Ini akan sangat berbeda Misalnya Dibandingkan dengan Cara digoreng Sayur-sayuran juga Semacam seperti itu Ketika dikukus Direbus Dibandingkan dengan Ditumis Akan berbeda Jumlah kalori Yang terkandung Di dalamnya Semacam seperti itu Tapi Ketika Anda tahu Misalnya Anda bergabung dengan Program diet kalori Maka Anda Semakin sadar Tentang hal-hal tersebut Cara penyajian Juga cukup penting Dan ketika Anda Tahu akan hal itu Kita boleh untuk Mengkonsumsinya Makanan yang digoreng Yang ditumis Yang dipumbui Disertakan sambal Dan lain sebagainya Tapi kita tahu Seberapa batasnya Seberapa banyaknya Dan disesuaikan dengan Kebutuhan kalori Harian kita Seperti itu Nah itulah program Atau cara Mengukur ya Porsi makanan Yang boleh dikonsumsi Saat kita sedang diet Secara tepat Seperti itu Oke ya Saya rasa itu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, share Serta subscribe Dan follow sosial medek kami Yang ada di bawah ini Dan sampai bertemu kembali Dengan saya Erwin Eka Dari dietkalori.co.id Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati